Nah Om, ngeliat nih, Persib kan ditunda nih, Persib Bersija nih Jakarta khususnya. Ini dari kacamata sepengalaman Pantel, kenapa pertandingan sebesar itu bisa ditunda? Padahal dengan alasan itu ada acara May Day atau event besar yang membutuhkan keamanan. Dua hari lagi, padahal kan masih jauh gitu. Itu apakah emang seperti itu regulasinya? Dan ini di lantai tiganya, kantor PT. Persib Bandung Bermartabat. Dan ini saya hampir ke salah satu ruangan ya. Ini ruangan apa, Pai Boy? Media. Ruangan media ya? Itu tukang edit video. Ember. Pak. So, sibuk. Lagi ngapain, Pak? Enjing, isi yuk. Lagi ngapain, Pak? Jadi kalau belum tahu yang bikin grafisnya video-video di Instagram Persib yang bagus banget tuh, ini karya orang ini nih. Keren kan? Terbaik loh Instagram Club di Indonesia. Kalau ada award-nya harusnya ada tuh, Swasb terbaik. Jadi saya eksklusif orang lain gak bisa dapat editing video dia. Karena saya dapat karena saya memaksakan diri. Saya cuma misal ada waktu sampai malam dan saya faksa dia. Lebay. Dia salah satu orang yang saya hormati loh. Di bidang perpersipan. Awal-awal gue tahu Persib. Dia yang bantuin. Bapak Budi Bram Rahman. Halo, Tipot. Kang, sehat Kang. Sebenarnya asal kagok saya bilang Kang panggilnya Om ya. A-A tuh. Tapi Blacklight ini. Blacklight. Nah, gini. Om, ini kan ngomongin Persibnya ya. Mereka ke orang yang belum tahu di baik layar Persib lu siapa aja. Nah, Om Bram dulu sendiri ini di Persib sebagai apa sih Om sebenarnya? Ketua Pantel, Sekretaris, atau bisnisnya kalau sekarang? Enggak. Bertahap loh. Bertahap. Dari 2006 kan? Iya, dari 2006-an lah. 2007 ya. Barangan sempat Om Tipot juga kan dulu. Jadi, awalnya dari Persib. Awalnya dari Boboto. Mungkin samalah banyak orang Bandung. Hampir semuanya Boboto. Orang Jawa Barat. Iya. Saya Boboko. Bobotokolot. Bobotokorak. 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 Jadi, saya itu ya. Malah dari awal dari Boboto. Terus pertama ikut di Panpe. Dulu di marketing ya sempat. Iya. Akhirnya ke Sekretaris Team. Jadi DC. Jadi ketopan PEL. Alhamdulillah. Kalau dulu, kalau kalian lihat nih yang suka bawa pendera sebelum wasit. Isinya ini, setelah pertandingan. Gila Pak Entem ya ini. Om Bram masih lewat pakai. Pas Pak, nursing in. Nursing in itu. Nah, Om. Kan dari 2006 sampai sekarang 2018. Ada perbedaan gak, Om? Dalam mimpi sebuah pertandingan atau membuat pertandingan. Terutama pertandingan Persib. Yang orang lain kan gak tahu ribetnya gimana. Ada izin kerugian atau apa. Yang pasti, kalau penyelenggaran mah enak. Sebetulnya kan sudah ada regulasinya ya. Dari PSSI. Dari operator. Dari PT Liga harus begini-begini. Jadi seragam kan pelaksanaan pertandingan itu. Dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Sama seperti itu. Kalau Liga 1, Liga 2 seperti apa. Ada kelas-kelasnya dan ada pelaksanaan seperti apa. Nah, yang membedakan. Mungkin kalau dulu. Kalau sekarang enakan sudah tinggal jalan. Kalau dulu kita dari awal-awal. Dari profesional juga ya. Dari timnya dari mulai dulu yang namanya Pemiris. Sampai jadi tim profesional. Terus tambah kesini juga pelaksananya. Regulasinya tambah ketat. Tambah bukan berarti kaku. Tapi dibakukan. Semakin ketat. Dan ini yang untuk penyelenggaran lebih baik. Kalau ketat-ketat, onggar. Nah, kalau dramanya. Kalau setiap pertandingan itu pasti soal bocornya. Emang kebocoran itu ada emang hoax? Ya, itu mah. Sudah jadi rahsia umum. Pasti kebocoran itu ada. Kita juga tidak menutup mata. Tidak, ini ya masyarakat juga sudah bisa menilai. Memang setiap. Ya, ini kebocoran. Dalam arti kebocoran mungkin orang masuk tanpa tiket. Kalau tanpa tiket, bisa masuk. Ini contohnya salah satu. Terakhir beli tiket itu persi-persi jadi Siliwangi. Terakhir 2008-2007 lah itu. Saya beli tiket. Terakhir beli tiket. Sili-sili gak pernah beli tiket. Bertugas aja perapura itu. Om, tadi saya udah lama nih gak ke Gerha Persi. Ternyata udah banyak penat perubahan. Ini di lantai 2 tadi. Eh, lantai 1-nya ada cafe. Lantai 2-nya ada store-nya. Ini emang campaign untuk musim ini? Atau ada perubahan pemilik? Jadi agak berwarna sekarang? Ya, kalau itu pengamangan bisnis aja. Saya pikir pemilik juga masih tetap. Ya, campaign-campaign ya mungkin kan untuk pengembangan bisnis ya harus lebih bagus lah gitu kan. Lebih dari awalnya kita banyak belajar kekurangannya apa. Ya seperti ini hasilnya. Mungkin ke depan ini juga masih banyak kritikan-kritikan dari masyarakat masukan. Terutama masukan membangun yang sangat bagus lah untuk pengembangan. Kan di sini ada cafe, ada store juga ya. Ada radio juga di lantai, di rooftop-nya. Jadi ini masukan dari masyarakat itu sangat beragam. Nah, tentunya masukannya juga sangat enak. Sangat bagus lah masukannya yang positif. Dan untuk membangun untuk persis. Kayak Rocky Gerung ya ngomongnya seneng. Nah, om ngeliat nih persip kan ditunda di Persip Bersija nih Jakarta khususnya. Ini dari kacamata sepengalaman Pantel. Kenapa pertandingan sebesar itu bisa ditunda? Padahal dengan alasan itu ada acara May Day atau event besar yang membutuhkan keamanan. Dua hari lagi, Pak. Dua hari lagi. Padahal kan masih jauh gitu. Itu apakah emang seperti itu regulasinya? Kalau perkeraman dipantel? Sebetulnya ini bisa terjadi di kelab manapun ya. Jadi kan kita sebenarnya ada agenda. Kita tidak bisa melepaskan juga dari agenda politik. Ini tahun politik pasti. Kita juga kemarin sempat menunda satu pertanyaan awal. Tapi kita jauh hari sudah info-kan ya. Sudah info-kan sudah minta informasi ke pihak kepolisian pertama. Agendanya apa saja. Nah, harusnya mungkin yang lebih apa ya. Kita kan ada aturan nih, hamil tujuh itu. Kita harusnya sudah ada kabar. Ini tidak bisa diselenggarakan karena hal apa ya. Cepat dilaporkan. Kita nanti biar operator yang menutupkan. Nah, gitu aja. Kalau simpelnya gitu ya. Jadi, kita sesuaikanlah agenda politik, agenda tahunan. Itu seperti apa. Mungkin di daerah juga kan biasanya ada agenda. Misalkan ada pawai besar, ada orang-orang ketahun kotanya. Nah, ini juga biasanya jadi paling pentingan. Pertimbangan pihak kepolisian. Tapi, ya seperti saya bilang tadi bisa kena ke klub manapun ya. Tahun-tahun seperti ini. Tapi, hanya bisa diatasi lah ya. Diatasi. Bisanya sebelum-sebelumnya, jauh hari sebelumnya, jangan sampai mendadak hamil 5 atau hamil 5 baru dibatalkan. Biasa kan bisa berugikan semua pihak ya. Terutama persiapan tim. Apalagi, kalau misalkan diundurnya, kalau diundurnya, menjelang pertandingan berikutnya, sayang juga timnya. Mungkin bisa studi banding dulu, mungkin papel persija ke Om Bram. Kalau sebagai konsultan. Sama-sama dapat panpen juga. Panduannya sama ya. Panduannya juga sama. Aturnya sama, harus hamil berapa diatur. Kita kerjanya juga sudah ada timelinenya seperti apa. Ya, ini emang bedanya Om Bram. Dengan yang lain, lugas, tegas. Om, versi musim ini menurut Om seperti apa? Semakin bagus. Dan semakin di depan. Ini jadi catat nih ya, buat teman-teman ya. Pemain seri berganti, pelatih seri berganti. Supporter pun kadang-kadang ganti-gantian. Tapi Om Bram tidak pernah terganti di versi. Bobotoh tidak pernah terganti, pemain bisa ke lain klub. Tapi Bobotoh tidak pernah ke lain hati. Asik. Versi musim ini lebih bagus ya. Juara. Juara ya. Terima kasih Om Bram atas waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu. Saya langsung-langsung ketur kantornya dia. PPPP loh. Terima kasih Om Bram. Terima kasih. 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 Terima kasih.